Pada Agustus 2018, masyarakat digembarkan dengan sebuah unggahan video di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik ini, sekelompok anak TK sedang merayakan hut ke-73 Republik Indonesia dengan berkonvoy menggunakan pakaian serba hitam dan menenteng replika senjata. Peristiwa ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Isu radikalisme pun sempat menyeruak akibat video yang viral ini. Sementara itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memperkirakan banyak sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD terpapar ajaran radikalisme. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Kota Malang. Ajaran radikalisme disisipkan dalam bahan ajar dan tidak jarang dijadikan bahan ujian. Menurut indikasi ada bahan ajar yang masih menggunakan bahan-bahan yang didalamnya terindikasi ajaran yang radikalisme. Karena itu, baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan, sekarang sedang ditelusuri untuk kemudian dilakukan perbaikan kebaikan. Di SD, bahkan juga di PAUD juga ada cara-cara mengajarkannya. Karena ada yang pernah muncul di soal ujian. Pernah muncul. Jadi itu kita berkata-kata. Untuk menangkal paham radikalisme, Ma'ruf Amin meminta penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir. Selain dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat harus ikut serta menangkal paham radikalisme.